Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa buat subscribe Terus dinyalain loncengnya Sama di like videonya Kalau misalkan suka oke Terima kasih Jadi pada kesempatan kali ini Aku mau bahas sedikit Tentang salah satu musibah Yang terjadi di kebun binatang Yang ada di Indonesia Tepatnya di Sinkazu Yakni di Sinkawang Kelimantan Barat Jadi pada beberapa hari lalu Tepatnya pada hari Jumat Tanggal 5 Februari 2021 Itu terjadi bencana Bencana alam Di daerah Sinkazu Di daerah Sinkawang Yakni gara-gara hujan Yang terus menerus menerpa Sehingga menyebabkan longsor Yang terjadi di kebun binatang Sinkazu Dan longsor tersebut Parahnya menyebabkan Rusaknya kandang atau tempat Atau bagian dari Harimau Harimau Benggala Sehingga dari longsor tersebut Menyebabkan lubang Pada kandang tersebut Dan itu yang membuat Dua ekor harimau Dapat kabur Dari kandangnya Tepatnya kejadian itu Terjadi pada hari Jumat Waktu sore hari Harimau dua ekor ini Dapat keluar dari kandang Yakni dua harimau Yang bernama Kalau gak salah itu Bernama Bernama Tora dan Elka Saat kejadian tersebut Dari beberapa media Dan berita yang Beredar itu Ada salah satu orang Korban tewas Dimana Banyak disebutkan Bahwa yang tewas tersebut Merupakan salah satu Orang yang biasa Memberikan makan mereka Dan juga orang yang Tidak asing lah Bagi mereka gitu Tapi entah bagaimana Kondisinya Kronologisnya Sampai Orang tersebut Bisa meninggal gitu Alangkah baiknya Juga kita doakan Kepada beliau Kepada keluarganya Agar diberikan Tempat terbaik Di sisinya Dan juga diberikan Ketabahan bagi keluarganya Amin Ya Rabbal Alamin Dari kejadian ini Bisa kita Berikan suatu spekulasi Bahwa mungkin Kedua harimau ini Juga dalam kondisi Yang lapar mungkin ya Atau juga Stres karena Bencana tersebut Sehingga menyebabkan Karakter dari mereka ini Tidak terkontrol Dan sampai menyebabkan Korban jiwa Selain itu juga Memang mungkin Karakter seiki dari Hewan buas ya Hewan liar Harimau itu kan Hewan buas ya Termasuknya Juga menyebabkan Hal tersebut Bisa terjadi gitu Terlebih Kedua harimau ini Merupakan Salah satu keluarga Dari harimau benggala Yang mempunyai Asal dari India sana Pada kejadian tersebut Salah seekor Harimau bernama Elka ini Sayangnya harus dilumpuhkan Dengan timah panas Dimana dari keterangan Beberapa media Bahwa Ini dilakukan Karena sebelumnya Tembakan yang menggunakan Bius ini Tidak sampai menembus Dari kulitnya Sehingga Dia ini gak terbius Jadi khawatirnya Lebih banyak korban lagi Yang terjadi Lebih banyak Satwa-satwa endemik lain Yang ada di Kebun binatang itu juga Yang mati Dimakan oleh Harimau ini Dilakukanlah penembakan Dengan timah panas Dan menyebabkan Kematian pada Salah satu Harimau tersebut Sebenarnya sayang banget ya Salah satu hewan yang Dilindungi Hewan yang langka Itu harus ditumbangkan Dengan cara dimatikan Tapi Mungkin itu merupakan Pilihan terbaik Saat itu yang diambil Orang-orang yang Paham lah Dengan kondisi Dan juga Pihak-pihak Dari Shinkazu sana Dan sebelumnya Saat salah satunya Sudah dilumpuhkan Yang salah satunya ini Belum sempet ketemu Ini si Si Tora gitu kan Dan dilakukanlah Pencaharian Sampai hari berikutnya Sampai ketemu Dan ditemukanlah Si Tora ini Kurang lebih 50 meter Dari letak kandangnya Jadi dia sempet Keliling-keliling dulu Dan ditemukanlah Dan Alhamdulillah Mereka ini Alhamdulillah Si Tora ini Ketemu Dan juga berhasil Dilumpuhkan dengan Peluru pembius ya Membakan bius Jadi Dia ini terbius Dan aman gitu Tidak melayang nyawanya Dan kondisi terakhir Yang aku dapetin Bahwa Tora ini Dalam keadaan Yang sehat Dia juga udah mulai Siuman Udah mulai bangkit Tapi mungkin masih agak stres ya Karena Kejadian saat itu Tapi dia sudah Diamankan Dan dikembalikan Kedalam kandang karantina Dan aku juga pengen Apresiasi Buat Bapak-bapak Kawan-kawan dari BKSDA Yang dari beberapa media Itu disampaikan Bahkan mereka ini 36 jam Gak tidur gitu kan Saking Fokusnya Buat mencari Si Harimau ini Sampai ketemu Biar gak ada Korban yang lebih banyak Biar gak ada Satwa-satwa Lain yang mati Yang lebih banyak Dan ini merupakan Tindakan yang patut Untuk diapresiasi Dan mungkin Harapannya Untuk ke depannya Semoga kejadian Kayak gini tuh Gak terjadi lagi ya Baik itu di Kebun binatang Atau dimanapun Dan juga Mungkin kebun binatang Bisa lebih aware lagi Dengan tingkat keamanan Dan lain sebagainya Dan memang benar sih Yang namanya bencana alam Kita gak bisa prediksi Bakal datangnya Sebesar apa Dan seperti apa Paling harapan terbesar Dari aku sih Jangan sampai ada lagi Kejadian kayak gini ya Soalnya Gak cuman Menyayangkan nyawa Manusia gitu kan Tapi juga Menyayangkan nyawa Dari hewan Yang sejatinya Ini udah langka gitu kan Udah dilindungi Koran lebih kayak gitu sih Paling video kali ini Semoga kalian jadi tau Update terkait informasi Yang terjadi Di dunia hewan Koran lebih kayak gitu aja Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan kalau pun ada Salah-salah kata Kalian boleh koreksi Di kolom komentar Sekian dari aku Yowart Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax